Kita ke informasi pertama saudara, launching peringatan bulan pengurangan risiko bencana bersama sekretaris utama BNPBRI. Gubernur Maluku Murad Ismail berjanji akan menyediakan lahan 1 hektare untuk pembangunan gudang logistik badan penanggulangan bencana di Maluku. Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya pada acara launching peringatan bulan pengurangan bencana tahun 2021 di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku. Ia berjanji akan menyediakan lahan seluas 1 hektare kepada badan penanggulangan bencana untuk membangun gudang logistik. Hal ini dilakukan agar penyediaan logistik oleh badan penanggulangan bencana lebih mudah disalurkan jika terjadi bencana di Maluku. Pernyataan ini disampaikan setelah merespons permintaan sekretaris utama BNPBRI. Mengingat selama ini belum adanya gudang logistik BNPB di Maluku. Kegiatan peringatan pengurangan risiko bencana ini diselenggarakan secara nasional setiap tahun pada bulan Oktober. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak setiap elemen masyarakat guna bersama-sama melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana dengan memberikan pelatihan pencegahan mitigasi bencana, kesiap siagaan, dan peringatan agar kemudian masyarakat dapat meminimalisasi korban jiwa jika terjadi bencana. BNPBRI. BNPB. BNPB. BNPBRI. 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 Mereka melakukan kegiatan masing-masing ke tempatnya masing-masing, terutama untuk terah bencana. Ada penguatan-penguatan di sekolah-sekolah, di rumah-rumah dengan program keluarga tangguh bencana, di sekolah dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nanti ada terkait dengan peringatan dini, mulai dari bagaimana memahami sirine, bagaimana masyarakat melakukan simulasi, kesiap-siagaan, nah itu dilakukan bersama-sama. Jaya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku